Hai Atomian, malam hari adalah waktu di mana kita mengistirahatkan tubuh mental dan kulit kita. Karena pada malam hari saat kita tidur, sel regenerasi kulit atau sel kulit kita akan tumbuh lebih cepat. Makanya kenapa penting untuk perawatan kulit pada malam hari menjadi prioritas. Selain membersihkan sisa-sisa makeup setelah kita beraktifitas seharian, perawatan kulit yang rutin juga bisa memperbaiki sel-sel kulit kita akibat polusi, radiasi, karena sinar matahari, stres, dan melembabkan kulit kita juga. Hari ini saya Ingrid Natalia Diamond Master akan berbagi ke Atomian semua perawatan rutin skincare saya pada malam hari. Seperti sekarang, saya memakai makeup yang lumayan full, jadi mengakibatkan kulit saya jadi kombinasi ya, kombinasi antara berminyak dan normal. Tapi juga sering agak kering, jadi saya penting banget untuk melakukan perawatan atau pembersihan setiap malam. Karena kalau sampai tidak melakukan perawatan atau pembersihan kulit saya akan mengakibatkan sensitif dan bisa jerawatan. Nah sekarang saya akan berbagi perawatan rutinitas malam saya mulai dari pertama pembersihan atau cleanser dan skincare saya. Di sini ada produk mild series, produk yang pertama Eco mild cleansing water dan yang kedua Eco mild bubble cleanser. Keduanya bisa menjadi pilihan Atomians di rumah untuk membersihkan sisa-sisa makeup dari aktivitas keseharian. Pembersihan wajah adalah faktor yang paling penting dalam menentukan kesehatan dan keberhasilan kita menggunakan skincare. Hal yang paling penting yang harus Atomians ingat, pada saat kita menggunakan produk baik pagi hari maupun malam hari, produk yang kita gunakan harus mulai dari tekstur yang paling ringan dulu terus ke yang paling berat. Misalnya pada saat kita menggunakan produk, produk yang berbahan dasar air, setelah itu produk yang berbahan dasar minyak. Pembersihan pertama yang saya akan jelaskan adalah mild cleansing water. Mild cleansing water dengan ekstra kalamansi yang pembersihannya tanpa harus dibilas. Yang bisa membersihkan makeup, makeup ringan dan makeup tebal sekalipun. Kelebihan pertama dari mild cleansing water ini adalah tidak perlu dibilas dengan air. Saya sering menggunakan ini karena sangat simple, mudah digunakan dan bisa di mana saja. Jadi tidak perlu dibilas dan bisa membersihkan makeup dengan cepat dan sempurna. Selain bisa membersihkan makeup dengan sempurna, mild cleansing water juga bisa melembabkan kulit dalam satu langkah. Karena ada kandungan mild emollient surfactant dan bahan pembersih. Dan bisa menghilangkan makeup yang sangat berat sekalipun. Meskipun kita menggunakan maskara atau eyeliner yang sangat tebal. Juga mengandung bahan alami dari tumbuhan yang bisa melembabkan dan melembutkan kulit kita. Dan yang paling penting juga telah teruji ahli dermatologi yang cocok untuk seluruh anggota keluarga. Nah, mild cleansing water ini juga bersifat hypoallergenik yang aman untuk digunakan kulit sensitif sekalipun. Jadi ada apa saja kandungan yang ada di dalam produk ini? Ada tujuh bahan herbal alami. Dan saya akan menjelaskan beberapa bahan yang terkandung di dalam mild cleansing water ini yang menjadi favorit saya. Yang pertama ada air camomile, fungsinya untuk menenangkan kulit kita. Dan yang kedua ada ekstrak teh hijau, fungsinya untuk antioksidan dan antibakteri yang sangat tinggi. Dan yang ketiga ada ekstrak jeruk kalamansi dengan kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Pertama, kita buka ekomile cleansing water-nya. Terus gunakan kapas yang bersih dan lembut. Pemilihan kapasnya harus lembut ya. Terus diletakkan ke atas ekomile cleanser. Dan ditekan. Keluarkan sampai 2-3 kali pump. Sampai kapasnya basah ya. Usapkan kapas pada leher, wajah. Pertama pada wajah ya untuk mengangkat bedak atau kosmetik kita ya. Sampai pada leher. Mengangkat dengan sempurna. Make up kita yang telah kita pakai. Untuk make up yang berat, letakkan kapas yang sudah basah ke area yang ingin dibersihkan. Seperti sekarang, saya ingin membersihkan maskara dan eyeliner saya. Letakkan beberapa detik. Diamkan sedikit. Lalu diusap. Seperti ini. Akan terangkat dengan sempurna. Nah, produk mild series yang kedua adalah ekomile bubble cleanser. Nah, ekomile bubble cleanser dengan busanya yang lembut. Dengan bubble systemnya yang dapat menghilangkan debu dan kotoran yang menempel sekaligus. Selebihan dari ekomile bubble cleanser ini adalah busanya yang sangat lembut. Dan kulit wajah kita akan menjadi lembut saat digunakan. Dan komposisinya sudah tersertifikasi Ecosert. Ecosert adalah lembaga sertifikasi dunia yang berdiri sejak 1991 di Perancis. Nah, dia akan memberikan sertifikat bagi produk-produk termasuk produk kosmetik yang telah berbahan dasar organik. Ecomile bubble cleanser ini memiliki bahan-bahan herbal yang luar biasa manfaatnya. Yang pertama, ada air bunga hamamelis virginiana yang fungsinya menenangkan dan juga melembabkan kulit. Dan yang kedua, ada ekstrak buah jeruk bali atau citrus grandis yang fungsinya menyeimbangkan kadar minyak di wajah kita. Yang ketiga, air daun camellia sinensis yang mengandung antioksidan tinggi dan antibakteri. Sekarang saya akan mempraktekkan menggunakan Ecomite Bubble Cleanser. Kita umpamakan punggung tangan saya sebagai wajah yang sudah menggunakan make-up. Saya akan mengoleskan lipstick seperti ini. Dan akan kita bersihkan menggunakan Ecomite Bubble Cleanser. Nanti saat Anda akan mempraktekkan di rumah, Anda bisa menyemprotkan Bubble Cleanser 1-2 pump. Dan pastikan bahwa wajah Anda sudah dibasahi ya. Setelah ini, setelah dipijit, bilas dengan air ya. Nah, hasilnya kotoran atau sisa make-up akan terangkat sempurna. Seperti ini. Kedua produk mild series ini sama-sama memiliki bahan yang alami dan aman untuk semua jenis kulit. Apa sih yang membedakan dari kedua produk ini? Dari segi tekstur, Ecomite Cleansing Water memiliki tekstur air. Ecomite Bubble Cleanser berbentuk busa atau foam seperti foam pencuci muka. Jadi, Atomians di rumah bisa memilih mana yang bisa Atomians pakai. Bisa Ecomite Cleansing Water atau Ecomite Bubble Cleanser. Nah, Atomians bisa memilihnya atau bisa di-double cleanser. Misalnya, kalau pemakaian produk atau pemakaian make-up kita terlalu tebal, kita bisa menggunakan mild cleansing water dulu, setelah itu menggunakan Ecomite Bubble Cleanser. Kerennya lagi, produk ini bisa menjadi pilihan untuk semua anggota keluarga. Karena bisa digunakan cowok maupun cewek. Jadi, yang biasa mencuci muka menggunakan produk pencuci muka bisa menggunakan Ecomite Bubble Cleanser atau Ecomite Cleansing Water ini. Kalau buat saya, saya lebih memilih menggunakan Ecomite Cleansing Water. Karena selain simple, saya bisa bawa kemana-mana. Sekalipun saya dalam perjalanan jauh, saya bisa menggunakannya. Karena sangat mudah dan tidak perlu dibilas. Setelah membersihkan make-up di wajah saya menggunakan Ecomite Series, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu eksfoliasi wajah atau pengangkatan sel kulit mati. Atomians di rumah bisa melakukan eksfoliasi wajah ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang akan mengakibatkan penyumbatan pada pori-pori. Untuk produk Atomi, di sini saya akan menggunakan produk dari rangkaian Evening Care Foreset. Nah, kalau tadi saya sudah menggunakan pembersihan make-up di wajah saya dengan Mite Series, saya akan men-skip deep cleanser dan foam. Dan saya akan lanjutkan dengan peeling gel. Peeling gel ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Caranya, keluarkan peeling gel secukupnya di punggung tangan. Dan sambil gosok, usapkan ke wajah. Nah, fungsi dari peeling gel ini, selain untuk mengangkat sel-sel kulit mati, juga bisa mencerahkan wajah. Jadi, yang saya katakan tadi, penggunaannya seminggu 2-3 kali ya. Setelah sudah merata, hindarkan dari daerah mata dan bibir ya. Setelah merata, kita akan diamkan selama 3-5 menit. Setelah kita diamkan 3-5 menit, sampai peeling gelnya setengah mengering. Ingat ya, setengah mengering. Jangan sampai biarkan peeling gelnya sampai kering banget di kulit dia. Jadi, untuk pengangkatan sel kulit matinya, biar tetap berfungsi ya, seperti ini. Jadi, kalau sudah kering, sel-sel kulit mati tidak akan terangkat dengan baik. Kita pijit, gosok, dan lihat hasilnya. Sel kulit mati akan terangkat sempurna. Setelah itu, kita bilas dengan air biasa atau air hangat. Jadi, Atomians di rumah akan merasakan perbedaannya setelah menggunakan peeling gel ini. Nah, kalau tadi saya sudah menggunakan peeling gel, sekarang saya akan lanjut dengan menggunakan peel-off mask. Peel-off mask ini sama seperti penggunaan peeling gel, kita bisa memakainya 2-3 kali dalam seminggu. Tapi, buat saya pribadi, saya menggunakannya setiap hari. Selain fungsinya untuk mengecilkan pori-pori, peel-off mask ini juga bisa mengencangkan dan mengenyalkan kulit. Jadi, saya berasanya lebih kencang saja kulitnya pada saat saya memakai peel-off mask ini setiap hari. Sekarang saya akan tunjukkan cara pemakaiannya ya. Keluarkan peel-off masknya di telapak, di jari tangan kita. Pemakaian peel-off mask ini harus lebih banyak. Jangan sedikit, nanti susah untuk mengangkatnya susah. Jadi, agak tebal. Jadi, untuk menggunakan peel-off mask harus sesuai dengan pertumbuhan rambut ya. Pakainya searah, dari dalam, lanjut keluar, dan sesuai pertumbuhan rambut kita. Oke, Atomian. Sekarang masker saya sudah kering ya. Saya akan melepaskan maskernya. Dimulai dari bawah. Jadi, bisa Atomian lihat. Caranya seperti ini. Kalau benar-benar kering, maskernya akan terangkat. Dengan sempurna. Seperti ini. Ya. Nah, oke Atomian. Saya sudah menggunakan peeling gel dan peel-off mask. Kulit wajah saya terasa segar, kencang, dan cerah. Nah, kalau dulu pengalaman saya menggunakan produk racikan, kulit saya itu sudah sangat tipis dan sangat sensitif. Sampai muncul garis-garis atau kayak urat yang bisa kalian lihat di wajah saya. Nah, setelah saya bertemu dengan Atomi, menggunakan evening care setnya, wajah saya seperti ini. Kalian lihat kan? Wah, jadi curah banget. Saya puas sekali dengan produk-produk dari Atomi. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahap perawatan kulit. Produk yang saya gunakan adalah salah satu dari produk favorit saya, yang mungkin juga menjadi produk favorit daripada Atomian semua, yaitu... Absolute Spot Out Essence. Penting bagi kita seorang wanita untuk merawat kulit sejak dini. Karena selain menjaga kekencangan dan kekenyalan kulit, juga bisa mengurangi garis-garis halus di kulit kita. Karena mencegah lebih baik daripada menunggu garis-garis halus terbentuk di wajah kita. Spot Out Essence membantu mencerahkan hingga ke akar masalah dengan enam langkah. Yang pertama, mencerahkan kulit secara menyeluruh karena ada teknologi sel aktif brightening coat-nya. Kedua, mencerahkan rona kulit karena kandungan alfa-bisabololnya. Ketiga, dengan kandungan licorice ekstraknya bisa membantu mencerahkan rona kulit yang kusam. Keempat, meringankan pigment melanin karena ethyl-askrobil ethernya. Kelima, melembutkan lapisan kulit mati karena ada BHA wintergreen leaf ekstraknya. Dan yang keenam, mengandung ilumiskin plus karnosinnya bisa memperbaiki kulit yang kusam akibat penuaan. Cara penggunaannya, kita buka dan tekan ambil satu pump saja dan bisa langsung kita taruh semprotkan ke wajah atau ke telapak tangan terlebih dahulu. Lalu kita usapkan ke wajah yang bermasalah terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita ratakan ke semua bagian wajah mulai dari dalam sampai keluar. Setelah kita ratakan, kita diamkan sebentar, 1-2 menit. Setelah itu, baru dilanjut dengan penggunaan skincare yang lain. Jadi, catatan buat teman-teman Atomians yang ingin mencobanya di rumah, pemakaian Spot Out Essence ini sebelumnya harus menggunakan toner terlebih dahulu. Setelah menggunakan toner, baru bisa dilanjutkan dengan penggunaan Spot Out Essence. Produk ini bisa digunakan pada pagi atau malam hari. Nah, jika kalian ingin menggunakan pada pagi hari, kalian harus menggunakan sunscreen setelah menggunakan produk ini. Sekian cerita rutinitas skincare saya pada malam hari dan semoga bermanfaat untuk Atomians semuanya. Dan Atomians bersiaplah untuk bangun pada pagi hari dengan wajah yang bersih dan cerah. Dan urutan pemakaian skincare bisa disesuaikan dengan jenis kulit dari Atomians. Masing-masing ya. Sekian dari saya, Ingrid Natalia Diamond Master. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa!